Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawar Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan tutorial singkat Mengenai cara melakukan persetujuan Dan cetak SKBK di Simpatika Kemenang tahun 2022 Langsung saja teman-teman Coba kita bahas dan praktikan caranya Jadi syaratnya sebelum melakukan persetujuan SKBK ini Guru atau PTK yang bersangkutan Sudah melakukan cetak ajuan SKBK Atais 29D di akun PTK-nya masing-masing Cara proses atau cetak SKBK Untuk proses kewenangannya Persetujuan SKBK ini oleh admin Jika tidak keliru tingkatannya Atais 29D tadi Kemana tujuan suratnya Itulah yang melakukan proses bersetujuan Disini kami contohkan ada surat S29D tadi atau surat ajuan Penerbitkan SKBK Disini yang kami contohkan PNS Bungu Bungu Madrasah Negeri Tujuannya jelas ini teman-teman Kepada Kepala Madrasah Bersangkutan Jadi nanti dilihat disini tujuannya kemana Itulah yang akan melakukan proses Persetujuan SKBK-nya Cara mensetujunya teman-teman Sangat mudah Caranya nanti silahkan teman-teman Login sebagai admin Simpatika Kemenang atau Madrasah Atau bisa juga Kanwil Tergantung tadi siapa yang melakukan Proses persetujuannya Menunya menu pendidik Tenaga pendidikan Tunjangan guru Pilih daftar ajuan Klik proses Coba kita langsung Perhatikan teman-teman Disini kami login sebagai admin Madrasah Nanti silahkan dipilih menu Pendidik dan tenaga kependidikan Pilih tunjangan guru Pilih disini teman-teman Pada persetujuan Ajuan SKBK Klik pilih data ajuan Silahkan nanti dipilih Guru atau PTK yang bersangkutan Yang telah melakukan ajuan S29D tadi Hingga dicentang teman-teman Langsung klik simpan Jika ingin langsung dicetak Tinggal klik cetak disini teman-teman Cetak Silahkan nanti Dijadikan PDF Atau langsung dihubungkan ke print Tinggal klik print Ini kami cancel saja Jika teman-teman ingin mencitak ulang Nanti silahkan dipilih Cetak ulang Dan tanda bukti Persetujuan SKBK Ini untuk mencitak ulang SKBK yang sudah dilakukan Persetujuan Caranya di bagian ujung Tinggal di klik Cetak ulang Persetujuan SKBK Untuk membatalkan Disini juga teman-teman Menunya Batal Persetujuan SKBK Oke teman-teman Seperti itu saja Caranya sangat mudah Maaf jika Dalam penyampaian kami Ada kekurangan Tak kesalahannya Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh